Anak Raja Wali, Jilid 66. Mereka memandang kepada Kotai dengan sorot metu yang tajam. Karena di waktu itu mereka juga melihat kelima orang anggota Angkiepei menggelep tak tidak bernapas lagi. Chuan kata salah seorang di antara mereka sambil merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Kotai. Sesungguhnya, apa kesalahan mereka, sehingga kau turunkan tangan begitu keras kepada mereka? Kotai tertawa dingin. Mereka merupakan manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka memang memiliki muka manusia, tapi berhati binatang. Kelima orang tua itu berubah mukanya jadi merah padam, dan mereka murka bukan main. Tapi orang tua yang tadi berkata-kata itu telah bilang lagi, sambil menindih kegusarannya, siapakah kau sebenarnya tuan? Kalian tidak berderajat buat menanyakan namaku, kata Kotai dengan suara yang dingin, hem, kalian dari Angkiepei. Ternyata kalian hanya dapat menyelenggarakan pesta untuk banjir darah dari orang-orang yang tidak berdaya. Berusaha menancapkan kaki di buciu, hanyalah untuk memperluas kekuasaan kalian belaka, tanpa memikirkan lagi korban yang akan jatuh karenanya. Sekarang tuan mudamu ingin melihat, sesungguhnya perkumpulan macam apakah itu yang disebut Angkiepei. Setelah berkata begitu, Kotai berdiri sambil memperlihatkan sikap mengejek. Muka kelima orang tua itu berubah hebat. Inilah baru pertama kali mereka alami, seorang pemuda, yang usianya baru 20 tahun lebih, telah menantang mereka dengan sikap kurang ajar seperti itu. Seumur mereka, belum pernah mereka menghadapi sikap seperti itu walaupun seorang tokoh rimba persilatan, mereka dihormati, dan tidak ada yang berani bersikap kurang ajar seperti itu. Karena, tampak mereka telah memandang dengan sikap yang bengis sekali, yang seorang itu telah berkata dengan suaranya yang tawar. Baik, engkau tidak mau menyebutkan namamu dan tidak mau menjelaskan siapa adanya kau. Ini pun tidak menjadi persoalan buat kami. Tetapi yang jelas, memang kau yang telah membunuh Hweye Tojin dan kelima orang anggota Angkiepei kami itu bukan? Benar, memang aku yang telah mengirim mereka ke neraka menyahuti Kotai berani sekali, bahkan sambil menyahuti seperti itu, dia telah memperdengarkan suara tertawa mengejek, sikapnya tidak memandang sebelah metu kepada lawan-lawannya itu. Orang yang memakai baju hijau, yang telah ditolongi jiwanya oleh Kotai, jadi memandang dengan matu, terbuka lebar-lebar. Dia telah menyaksikan sendiri betapa lihainya pemuda ini. Tapi, dia juga berkulatir sekali, karena kelima orang tua itu adalah jago-jago tertinggi dari Angkiepei, yang bergelar Kim Hanggero Sian, lima dewa dari puncak emas, di mana kepandayan mereka sulit dijajaki dan juga memang mereka itu merupakan manusia-manusia aneh di dalam rimba persilatan. Mereka memiliki kedudukan tertinggi di Angkiepei, setelah pangcu mereka. Dan kepandayan mereka memang menggetarkan rimba persilatan. Karena itu, orang berbaju hijau tersebut berkhawatir kalau-kalau nanti pemuda penolongnya itu tidak sanggup menghadapi kelima tokoh Angkiepei tersebut. Dengan sorot metu mengandung kekhawatiran yang sangat, orang yang memakai baju hijau tersebut hanya mengawasi saja. Sedangkan orang Angkiepei, yang tadi telah menanyakan halnya kematian Oaye Tojin kepada Kotai, melangkah perlahan-lahan, ia menghampiri Kotai dengan sikapnya yang mengancam. Namun Kotai tetap berdiri tegak di tempatnya dengan tenang, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan gentar sedikit pun juga. Dia telah melihatnya, betapa empat orang tua lainnya pun telah melangkah maju serintak berlima. Kotai diam-diam telah memusatkan tenaga dalamnya. Dia mengetahui, kelima orang tokoh dari Angkiepei bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Ilmu silat mereka walaupun ilmu silat tersesat, namun mereka lihai sekali. Karenanya, Kotai juga bermaksud ingin melihatnya, berapa tinggi kepandayan kelima orang itu. Sedangkan orang tua yang seorang itu telah berkata dengan suara yang dingin menahan kemurkaannya. Tuan, baiklah, aku ingin sekali minta pengajaran dari kau. Dan menyusul dengan perkataannya itu, cepat bukan main dia telah melompat dan menyerang dengan dasyat sekali. Tenaga pukulannya itu mengandung kekuatan yang bisa merubuhkan sebatang pohon yang cukup besar. Kotai juga memang merasakan, sambaran angin pukulan itu memang kuat sekali, tapi dia tidak gentar. Sedangkan orang tua itu, karena mengetahui pemuda ini yang telah membinasakan O.I.Y. Tojin dan kelima anak buah Angkiepei lainnya. Sedangkan kepandayan O.I.Y. Tojin sesungguhnya tinggi sekali, maka dapat menduganya bahwa Kotai tentunya memiliki kepandayan yang hebat. Maka begitu dia turun tangan, seketika dia menyerang dengan dasyat. Pukulan yang dilakukannya itu diserta delapan bagian tenaga dalamnya. Waktu itulah dia melihatnya, betapa Kotai sama sekali tak menangkis pukulannya tersebut, hanya berdiri tersenyum-senyum dengan tenang. Dia jadi girang, dia yakin, begitu pemuda ini berusaha menangkis, tentu sudah terlambat. Karena jarak pukulan itu sudah terlalu dekat. Karena itu, dia memperhebat pukulannya, dia bermaksud dapat merubuhkan Kotai dalam sekali hantam saja. Waktu pukulan itu menyambar lebih dekat, di saat itulah tahu-tahu tubuh Kotai telah lenyap dari penglihatan orang tua tersebut. Gerakannya begitu gesit, sehingga si orang tua itu pun jadi kabur matanya, karena dia tidak bisa melihat jelas gerakan Kotai. Tahu-tahu Kotai telah berada di belakangnya, dengan tangan kanannya dia menetpuk pundak orang tua itu. Perlahan tepukannya, tapi akibatnya memang luar biasa buat orang tua itu. Sambil menjerit keras, tubuhnya terjerunuk ke depan. Hampir saja dia ambruk rebah di tanah, kalau saja dia tidak cepat-cepat mengendalikan kuda-kuda kedua kakinya. Di saat itu keempat orang tua lainnya, yang kaget melihat kawan mereka telah ditepuk terjerunuk seperti itu, segera juga menjejakan kedua kaki mereka, menerjang serentak. Ilmu pukulan mereka merupakan pukulan yang telengas sekali, yang bisa mematikan. Tubuh Kotai berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah, dan setiap pukulan lawannya dapat dihindarkan dengan mudah. Malah, setiap kali ada kesempatan dia telah membalas menyerang. Serangan Kotai bukan berupa pukulan, dia cuma menepuk, dan selalu berhasil. Serangan demi serangan. Keempat orang tua itu pun telah kena ditepuk pundaknya, dan mereka telah dimusnahkan ilmu silat dan tenaga dalam mereka, seperti orang tua yang pertama itu. Kelima orang tua itu berdiri dengan wajah yang pucat dan tubuh yang menggigil. Tampak mereka berdiam diri dengan matu yang memandang penuh dendam. Kotai juga telah berdiri di depan mereka sambil tertawa mengejek. Hanya sebegitu saja kah kepandaian dari anggota-anggota Angkiepei rejeknya. Sedangkan orang yang memakai baju hijau itu memandang tertegun mematung. Karena dia tidak menyangka betapa hebatnya Kotai. Kelima tokoh dari Angkiepei, yang diketahuinya memiliki kepandaian yang sangat tinggi, hanya dalam beberapa gebrakan saja. Dia telah berhasil merubuhkannya. Malah, bukan sekedar merubuhkannya, juga telah memusnahkan kepandaian dan tenaga dalam mereka. Dengan demikian, tentu saja membuat orang yang memakai baju hijau itu seperti juga tidak mempercayai apa yang dilihatnya, seakan juga tidak mempercayai apa yang disaksikannya. Semua itu seperti berada dalam dongeng saja. Dia hampir tidak bisa mempercayainya, bahwa di dalam rimba persilatan terdapat seorang pemuda yang memiliki kepandaian dan ilmu silat sehebat itu. Sedangkan Kotai telah berkata, Kali ini aku masih berlaku murah hati, karena kalian belum pernah berbuat salah kepadaku. Tapi di lain kali, jika aku bertemu dengan kalian dan masih tidak meninggalkan dunia hitam, kalian hem, 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 di waktu itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi dan kalian harus pulang ke neraka. Sekarang kalian pergilah menggelinding dari tuan muda kalian sambil berkata begitu, Kotai memperlihatkan sikap yang bengis dan juga bersungguh-sungguh angker. Kelima jago dari angkiepe itu menghela nafas dalam. Mereka merasakan betapa sekujur tubuh mereka lemas tidak memiliki tenaga apa-apa. Tuan, apakah Tuan adalah seorang dari kedua pelajar yang belakangan ini muncul di dalam rimba persilatan tanya orang tua yang seorang itu? Yaitu pelajar Sibie dan Sipun itu. Sudah ku katakan tadi bahwa kalian tidak sederjat buat menanyakan diriku. Jika kalian tidak mau cepat-cepat angkat kaki menggelinding meninggalkan tempat ini, Chuan mudamu tidak akan sungkan-sungkan lagi dan akan mengirim kalian ke neraka setelah berkata begitu, segera juga ia telah melangkah maju. Muka kelima orang toko hangkiepe yang memang telah pucat itu jadi semakin pucat, dan mereka tanpa berani menanyakan sesuatu lagi telah memutar tubuh dan berlari. Tapi ginkeng mereka telah lenyap, tubuh mereka tidak bisa diringankan kembali, dengan begitu lari mereka sangat lambat sekali. Orang yang memakai baju warna hijau tersebut berdiri tertegun beberapa saat lamanya, sampai akhirnya ia menghampiri kotai dengan merangkapkan kedua tangannya. Dia membungkukan tubuhnya memberi hormat, menyatakan terima kasihnya. Syukur si Yau Hiap telah menolongiku, jika tidak, niscaya jiwaku telah melayang katanya dengan penuh rasa syukur. Melihat wajah orang, dan apa yang dilakukannya, kotai mengetahuinya, tentunya orang yang berpakaian serbah hijau ini pun bukanlah sebangsa manusia baik-baik, karena itu dia kurang memiliki kesan baik buat orang tersebut. Walaupun demikian, ia tersenyum tawar, katanya. Bangunlah, jangan terlalu banyak peradatan. Dan dapatkah kau menjelaskan kepadaku, mengapa kalian saling bermusuhan? Orang yang berpakaian baju hijau tersebut, telah menceritakannya. Ia menjelaskan bahwa ia sesungguhnya berasal dari Hau Simpei, di mana dia memang merupakan orang-orang yang menjagoi di Buciu ini, selama puluhan tahun. Akan tetapi disebabkan memang di saat belakangan ini, pihak Angkiepei hendak mengembangkan sayap dan pengaruh di Buciu, karena itu, mereka berusaha menentangnya. Mereka menyadarinya, jika saja pihak Angkiepei berhasil mengembangkan sayap dan kekuasaan di Buciu, niscaya akhirnya Hau Simpei akan terdesak. Itulah sebabnya, Pangcu Hau Simpei telah perintahkan kepada anak buahnya, untuk menggagalkan pertemuan dalam bentuk pesta yang diselenggarakan oleh pihak Angkiepei, karena dengan menyelenggarakan perstanya itu, Angkiepei memang bermaksud hendak mengunjukkan gigi dan pengaruh. Tapi sayangnya, orang-orang Angkiepei justru merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Di samping itu juga memang mereka telah mengadakan penjagaan yang kuat. Dengan demikian telah membuat orang-orang Hau Simpei jadi dapat dirontokkan. Maksud mereka yang semula hendak membobolkan kapal di mana terdapat para tokoh dari Angkiepei, dapat digagalkan, bahkan mereka telah dibinasakan, yang tinggal hanyalah orang yang mengenakan baju hijau tersebut. Beruntung saja Kotai telah turun tangan menolonginya. Jika tidak, tentu dia pun telah dikirim ke neraka oleh orang-orang Angkiepei. Itulah sebabnya, betapa ia sangat bersyukur sekali kepada Kotai yang telah menyelamatkan dirinya. Di waktu itu Kotai sambil mendengarkan cerita orang berpakaian serba hijau tersebut, juga berpikir, hem, baik Angkiepei maupun Hau Simpei, keduanya merupakan perkumpulan manusia-manusia tidak benar. Karena itu, aku tidak boleh berdiri di tengah-tengah mereka membelah salah satu pihak. Walaupun bagaimana, memang aku justru harus membubarkan mereka, kedua golongan itu. Cuma saja, Angkiepei tampaknya memiliki orang-orang yang berkepandaian tinggi dalam jumlah tidak sedikit. Rupanya lebih sulit untuk menghancurkannya dibandingkan dengan Hau Simpei. Sambil berpikir begitu, terlihat betapa Kotai telah mengangguk-angguk beberapa kali. Kemudian dengan sikap yang angker, dia bilang, Baiklah, kau boleh pulang ke markasmu. Katakan kepada ketuamu bahwa aku akan datang menemuinya. Aku harap kalian membubarkan diri dan selanjutnya tidak mengunjuk gigi lagi di buciu ini. Siapa yang membandel, hem, hem, aku tidak akan segan-segan membasmi kalian. Sambil berkata begitu, Kotai berdiri tegak dengan sikap yang angker sekali. Dengan demikian membuat orang berbaju hijau tersebut tidak berani menantang tatapannya, dia hanya menunduk dan mengiakan beberapa kali. Semula orang berpakaian hijau dari Hau Simpei tersebut girang bukan main. Ia menyangka bahwa Kotai akan membela pihaknya. Siapa sangka justru pemuda itu perintahkan kepadanya agar menyampaikan kepada ketuanya bahwa Hau Simpei harus dibubarkan, karena itu dia jadi kecele. Namun dia mengetahui bahwa pemuda itu memang memiliki kepandayan yang tinggi dan sangat lihai, maka ia tidak berani membantah sepatah perkataan pun juga, biarpun ia tidak puas. Di kala itu, dari kejauhan mendatangi tiga sosok tubuh, yang gerakannya sangat ringan. Begitu cepat mereka mendatangi, dan malah salah seorang di antara mereka telah membentak bengis sekali, mana pemuda si Biye itu. Rupanya, kelima orang tokoh dari Angkiepe telah kembali di tengah-tengah kawan mereka dan menceritakan apa yang mereka alami. Juga mereka menyampaikan dugaan mereka bahwa Kotai adalah salah seorang dari kedua pemuda yang menggemparkan rimba persilatan sebagai Biye Siaw Hiap dan Un Siaw Hiap itu. Dan dugaan jatuh bahwa Kotai adalah yang disebut Biye Siaw Hiap itu. Karena itu, Pangcu dari Angkiepe segera mengutus tiga orang tokoh Angkiepe buat mengurus Kotai. Ia tidak leluasa pergi sendiri, karena dia tengah pesta dan juga mendampingi banyak sekali tamu-tamunya, yang terdiri dari para tokoh rimba persilatan. Ketiga orang itu dengan cepat sekali telah sampai di depan Kotai. Orang dari Hau Simpe yang belum lagi angkat kaki, jadi batal buat pergi, karena dia sangat ingin buat menyaksikan pertempuran antara orang-orang Angkiepe dengan Kotai, yang pasti terjadi. Di waktu itu Kotai berdiri tenang di tempatnya. Dia hanya mengeluarkan suara mendengusnya beberapa kali, hem, hem, hem. Dilihatnya ketiga orang tokoh Angkiepe yang baru datang adalah tiga orang Tojin, yang berpakaian sangat rapih dan bersih. Usia mereka telah lanjut sekali, mungkin 70 tahun lebih. Merekalah kakak-kakak seperguruan dari OE Tojin. Hem jadi engkau yang telah membunuh OE Sute kami kata salah seorang Tojin, yang usianya paling tua, dengan suara dan sikap yang bengis. Dengan berani Kotai mengangguk. Apakah yang kalian maksudkan adalah tosu bau ini sambil Kotai menunjuk kepada mayat OE Tojin? Bola matuk ketiga orang tosu itu mencilak-cilak memain tidak hentinya, betapa murkanya mereka. Dan segera juga terlibat bahwa salah seorang di antara mereka berkata, kau terlalu tekabur, bocah busuk. Sambil berkata begitu, cepat sekali kedua tangannya bergerak. Kagum juga Kotai menyaksikan cepatnya gerakan tangan tosu yang seorang ini, terlebih lagi ia menyerang dengan mempergunakan lewekang yang dasyat, sehingga angin serangannya halus sekali, namun tajam dan kuat sekali, berkesiuran kepada Kotai. Kotai dengan sigap telah mengelak. Sedangkan kedua tosu lainnya tidak tinggal berdiam diri saja. Mereka segera juga telah bergerak buat membantu saudara seperguruan mereka dan mendesak Kotai. Benar-benar Kotai lihai karena biarpun dia dikepung oleh ketiga orang tojin yang masing-masing memiliki kepandayan tinggi, namun dia bisa menghadapinya dengan baik. Dia telah mengelakkan diri ke sana kemari. Selama itu Kotai tidak membalas menyerang, karena memang dia sengaja mengelak saja untuk bisa melihat berapa tinggi kepandayan ketiga tojin ini. Setelah bergerak lima kali, melewati enam jurus dari ketiga orang lawannya, di waktu itulah segera Kotai dapat mengambil kesimpulan bahwa kepandayan dari ketiga orang lawannya ini yang berada di atas OEY tojin, karena itu tidak terlalu mengherankan jika ketiga orang lawan ini memang jauh lebih hebat, dan juga jauh lebih sulit untuk dirubuhkan dalam waktu yang singkat. Terlihat betapa ketiga tojin itu bernafsu sekali untuk menyerang kepada Kotai. Setiap kali tangan mereka itu menyambar, maka berkesiuran angin yang hebat sekali. Di kala itu, Kotai dengan segera merubah kera bertempurnya. Dia memutar kedua tangannya, yang segera memancarkan angin serangan yang mengandung hawa dingin luar biasa, yang menyelubungi tubuhnya. Ketiga tojin itu kaget tidak terkira, karena segera juga mereka merasakan diri mereka menggigil kedinginan. Karena semakin dekat dengan Kotai mereka merasa semakin kedinginan, seperti juga memasuki kolames karena itu cepat-cepat mereka mengerahkan tenaga dalam, agar tubuh mereka hangat dan melawan hawa yang dingin itu. Mereka berhasil, karena memang mereka memiliki luah ekang tinggi. Mereka berhasil membuat tubuh mereka menjadi hangat. Dalam keadaan seperti itulah terlihat Kotai memperhebat pukulannya. Dia menambah hawa dingin yang tersalur pada setiap serangannya. Ketiga tojin itu kembali merasakan tubuh mereka menggigil dingin. Setan, bocah busuk ini mempergunakan ilmu siluman apa berpikir mereka bertiga yang jadi heran dan bingung sekali. Karena mereka tidak bisa menduganya. Entah ilmu apa yang dipergunakan oleh Kotai, sehingga dia bisa membuat ketiga tojin itu menggigil kedinginan, sedangkan ketiga tojin itu melihat usia Kotai masih muda sekali, dan dia memiliki xin keng yang begitu hebat, tentunya sangat mengherankan sekali. Dikala itu tampak Kotai telah melesat ke tengah udara. Dia melambung tinggi sekali ke tengah udara, dan sekonyong-konyong dia telah membentak dengan suara yang nyaring, rebahlah kalian. Waktu membentak begitu, cepat luar biasa kedua tangan Kotai telah berkelebat. Dan di waktu itulah terlihat betapa tubuh ketiga orang tojin tersebut seperti diterjang oleh angin pukulan yang sangat dasyat, dan telah membuat mereka hampir terjengkang. Beruntung sekali, mereka cepat-cepat dapat mengerahkan tenaga dalam pada kedua kaki mereka, memperkokoh kuda-kuda kaki mereka masing-masing, membuat mereka tidak perlu sampai terjungkal karena sampokan tenaga dalam Kotai. Kotai telah meluncur turun, sedangkan ketiga tojin itu memencarkan diri di tiga jurusan. Mereka telah merubah Kero mendesak dan menyerang Kotai, karena mereka sekarang tidak merangsek dengan serentak seperti tadi. Mereka bergiliran. Jika yang seorang di antara mereka tengah menyerang, maka yang dua lagi tidak menerjang. Dan begitu yang seorang telah melompat mundur, barulah mereka menerjang maju secara bergantian. Dengan Kero seperti itu membuat Kotai tidak bisa sekaligus mengerahkan tenaga inti esnya, karena dia tidak bisa sembarangan hanya mencurahkan perhatiannya buat seorang lawan saja. Dia telah bertempur dengan seru sekali. Selama itu Kotai memaksa ketika tojin itu tidak bisa datang dekat karena hawa dingin yang luar biasa kuatnya terpancar dari tubuh Kotai. Orang dari Hau Simpei, yang memakai baju hijau itu, ketika menyaksikan jalannya pertempuran itu, jadi bengong. Karena seumur hidupnya belum pernah ada menyaksikan pertempuran sehebat itu. Dengan demikian telah membuat orang itu tertegun mementang matanya lebar-lebar dan mulut terbuka lebar. Setelah lewat sepuluh jurus lagi, Kotai menjerjakan kedua kakinya, tahu-tahu tubuhnya melesat ke sana kemari dengan lincah sekali, seperti juga bayangan. Ketiga orang tojin itu jadi bingung bukan main, karena mereka tidak bisa menerka di mana beradanya Kotai yang sebenarnya. Maka dari itu, mereka tidak bisa mendesak dengan serangan mereka yang sesungguhnya. Bocah setan teriak salah seorang di antara ketiga tojin itu. Jika memang engkau gagah, mari bertempur dengan Kera berterang. Mengapa engkau seperti main kucing-kucingan dengan kami? Kotai tertawa nyaring, dia menantang. Jika memang kalian memiliki kepandayan yang tinggi, ayo keluarkanlah, biarlah cuan muda kalian melihatnya. Sambil berkata begitu, Kotai telah mengeluarkan ilmu pukulan inti esnya yang jauh lebih hebat lagi. Dengan demikian memaksa ketiga tojin itu mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur empat tindak. Mereka merasakan tubuh mereka dingin sekali. Mereka tidak berhasil mempertahankan diri agar tidak menggigil, karena di waktu itu mereka telah menggigil sangat keras, juga merasakan betapa jalan darah di sekujur tubuh seperti beku, membuat tangan dan kaki mereka tidak bisa bergerak leluasa. Mereka telah mundur lagi beberapa tindak. Karena memang di waktu itu mereka menyadari, jika saja Kotai menyerang pula, niscaya mereka akan tidak sanggup untuk mempertahankan diri. Di dalam keadaan seperti itu Kotai sudah tidak mau membuang-buang waktu. Dikala ketiga orang lawannya tengah mundur menjauhi diri, maka tubuh Kotai berkelebat ke sana kemari. Dia berhasil menepuk pundak ketiga tojin itu bergantian, dengan tepukan yang perlahan. Itulah tepukan yang membuat ketiga tojin itu jadi terjungkel rubuh lantas tidak bertenaga, tulang-tulang di sekujur tubuh mereka berbunyi, menunjukkan bahwa luakang mereka telah musnah dan ilmu silat mereka telah habis ludas. Dengan demikian membuat mereka terduduk lemas dengan muka yang pucat pias. Kotai berulang kali telah merubuhkan orang-orang angkiepe dengan begitu mudah, benar-benar membuat orang dari hau simpe semakin tunduk dan kagum bukan main, di samping sangat gentar. Usia Kotai masih begitu muda, tetapi dia bisa menyerang lawannya dengan hebat, di dalam waktu singkat selalu dapat merubuhkan tokoh-tokoh dari angkiepe dan ilmu silat Kotai memang tinggi luar biasa. Dengan demikian telah membuat orang yang berpakaian baju hijau ini tidak berani berdiam terlalu lama lagi di situ. Ia khawatir nanti Kotai merubah pikirannya dan memusnahkan ilmu silatnya, seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh dari angkiepe tersebut, membuat orang yang berpakaian hijau itu melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Dikala itu tampak Kotai berdiri dengan bertolak pinggang, mengawasi ketiga tojin itu. Hem, kalian belum pernah berbuat salah kepadaku. Hari ini tuan mudamu berlaku murah hati, hanya memusnahkan ilmu silat kalian. Tapi jika memang kalian tidak mau insyaf, hem, di lain waktu tentu aku akan mengirim kalian ke neraka. Setelah berkata begitu, Kotai menjejakan kakinya, tubuhnya ringan sekali melesat lenyap dari tempat itu. Ketiga tojin itu duduk bengong, meti mereka mengeluarkan air meta, karena mereka berduka dan penasaran bukan main. Berduka karena mereka menyadari bahwa ilmu silat mereka telah dimusnahkan oleh Kotai, berarti mereka akan menjadi manusia. Manusia tidak punya guna di waktu-waktu mendatang. Penasaran, mereka dirubuhkan dengan mudah oleh pemuda itu. Padahal si pemuda masih berusia begitu muda. Sungguh membuat mereka penasaran tidak terkira. Sedangkan Kotai telah kembali duduk di tempatnya semula, yaitu di samping Giokhoa. Pertandingan di atas panggung tengah berlangsung antara dua orang pemuda yang berusia 30 tahun lebih. Mereka tidak mempergunakan senjata tajam, hanya menggerakkan kepalan tangan belaka, mengandalkan kekuatan tenaga dalam mereka. Tampaknya mereka bertempur dengan keras di lawan keras. Kotai mengerutkan alisnya waktu melibat Kera bertempur ke dua orang itu, karena mereka memergunakan ilmu silat yang sesat dan juga setiap pukulan mereka telengah sekali. Hem, benar dugaanku bahwa yang berkumpul di sini umumnya terdiri dari manusia-manusia sesat yang memiliki ilmu sesat dan juga telengah serta kejam hatinya pikir Kotai. Kemudian, dia menoleh kepada Giyokoa, yang waktu itu tengah menyaksikan jalannya pertempuran dengan Matai yang setengah meram dan setengah melek, tampaknya mengantuk karena pertarungan yang tidak menarik hati itu. Kau sudah kembali? Siapa yang telah kau hajar? Tanya Giyokoa waktu merasa dirinya di awas sisi pemuda, dia tersenyum kecil. Kotai telah menyahuti sambil tersenyum, Nanti, engkau akan mengetahuinya, karena memang aku telah memberikan hajaran kepada tokoh-tokoh dari Angkiepei. Si gadis mengangguk saja, sama sekali dia tidak mendesaknya. Di waktu itu terlihat betapa orang-orang Angkiepei jadi sibuk sekali. Ketiga orang tojin itu telah kembali dan telah memberikan laporan kepada ketuanya. Matupangcu, atau ketua dari Angkiepei menyebar orang-orangnya buat mencari jejak dari Kotai. Dan memang tidak lama, segera ada beberapa orang di antara mereka yang mengenali Kotai, karena salah seorang di antara yang mengenalinya adalah kelima tokoh Angkiepei yang sebelumnya telah dimusnahkan ilmu silatnya. Itu dia berteriak orang itu dengan suara yang nyaring. Semua mat menoleh dan memandang Kotai, sedangkan Kotai tersenyum, tawar, tahu-tahu tubuhnya melesat sangat cepat melayang di tengah udara. Dia telah hinggap di atas panggung dengan ringan sekali tanpa mengeluarkan suara. Dan Kari hinggapnya juga luar biasa, karena tubuhnya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara, dan tanpa turun terlebih dulu di tanah, dia hanya sekali saja menjejakan kakinya, tubuhnya telah sampai di lantai panggung. Kedua orang pemuda yang tengah bertempur itu tampaknya terkejut. Mereka menghentikan gerakan tangan mereka. Belum lagi mereka mengetahui apa yang terjadi, di waktu Kotai telah memegang lengan mereka. Sekali menghentak, maka tubuh kedua pemuda tersebut terlempar ke tengah udara keluar dari panggung. Kedua pemuda itu sesungguhnya memiliki ilmu silat yang cukup tinggi di kalangan pendekar muda. Namun mereka begitu mudah dicekal tangannya, tanpa berdaya buat mengelakan. Bahkan di waktu itu tubuh mereka telah dilontarkan begitu macam, membuat mereka kaget tidak terkira. Sampai mereka mengeluarkan seruan nyaring, karena mereka menyadari, niscaya tubuh mereka akan terbanting di tanah dengan keras, sedikitnya tulang lengan atau kaki mereka akan patah. Orang-orang yang hadir di tempat tersebut juga jadi kaget tidak terkira, karena mereka melihat tubuh kedua pemuda itu terlambung tinggi sekali ke tengah udara. Mereka khawatir kalau-kalau pemuda-pemuda tersebut terbanting dengan hebat. Namun Kotai melontarkan kedua pemuda itu dengan penuh perhitungan. Ia telah memperhitungkan tenaga melontar yang benar-benar telah mahir sekali, karena tubuh kedua pemuda itu meluncur turun dan tahu-tahu jatuh terduduk di dua kursi. Sama sekali mereka tidak mengalami cedera apa-apa. Semua orang tertegun takjub dan kagum bukan main. Kotai memperlihatkan betapa mahirnya tenaga dalam pemuda itu, yang dapat melontarkan kedua pemuda itu sedemikian baiknya. Di waktu itu juga terlihat orang-orang dari Angkiepei melompat naik ke atas panggung, karena mereka bermaksud hendak mengepung Kotai. Sedangkan Kotai telah berseru nyaring. Dia melompat ke tengah panggung, sikapnya tenang sekali. Ia merangkapkan kedua tangannya kepada hadirin, sambil memberi hormat ia bilang, Maaf, Xiao Teh telah mencampuri urusan ini, di mana Xiao Telancang ingin membuat pesta yang diselenggarakan oleh pihak Angkiepei menjadi pesta yang sungguh-sungguh mengembirakan, bukannya pesta yang banjir darah, seperti yang dikehendaki oleh pangcu dari Angkiepei. Setelah berkata begitu, di saat semua hadirin memperlihatkan sikap terkejut, Kotai memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh dan mukanya berubah angker dan keren. Dia juga berkata dengan suara yang berubah keras. Pangcu Angkiepei, kuharap mau memperlihatkan diri guna mempertanggungjawabkan maksud dan rencana busuknya itu. Pada waktu itu belasan orang anggota Angkiepei telah melompat ke atas panggung, di tangan mereka semuanya siap tercekal senjata tajam. Mereka mengepung Kotai. Kemudian sudah melompat pula ke atas panggung seorang Tojin yang mukanya guram memancarkan kemarahan. Dia sudah berusia lanjut sekali, juga rambutnya telah memutih semua, kunis dan jenggotnya yang tumbuh panjang tipis itu juga berwarna putih semua. Tubuhnya kurus tinggi semampai, akan tetapi sinar matanya yang bersinar sangat tajam memperlihatkan bahwa ia merupakan seorang Tojin yang mempunyai kepandayan tinggi sekali.